Jadi teman-teman 250 dolar pertama yang saya hasilkan di Shutterstock Jadi sebuah pengalaman yang menarik yang bisa saya sharing buat teman-teman semua hari ini Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi untuk menjualkan foto-foto sampah, foto-foto recean ya Foto-foto yang gak genah di luar ekspektasi manusia Saya tahu ini sangat kecil, cuma artinya daripada gak dapet duit, dapet 250 dolar gitu ya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat So stay tune, kita ketemu habis ini guys Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua Dimanapun teman-teman berada, nama saya Bima Aditya Terima kasih sekali sudah datang ke channel Youtube saya Terima kasih sekali sudah selalu support saya dengan membelikan klik subscribe Kemudian udah nge-likein video saya Kemudian sudah kasih komentar yang bahkan isinya pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus Sehingga saya bisa bikin konten setiap hari buat teman-teman semua Jadi seperti tadi saya udah kasih overview Bahwa hari ini saya mau cerita sebuah angka kecil Yang alhamdulillah saya bisa melampaui angka tersebut ya Dari menjualkan foto-foto konyol, foto-foto recean, foto-foto yang bisa diproduksi oleh siapapun kita Saya teman-teman semua sekalipun bukan seorang fotografer Yang fotografer profesional boleh, yang amatir boleh, yang ibu rumah tangga boleh, semuanya boleh Jadi ceritanya beberapa tahun lalu saya berhasil melampaui 250 dolar pertama saya Itu sebuah angka kecil ya, 250 dolar itu berapa sih? 3 juta ya Sebenarnya kan angka kecil ya, mungkin itu adalah gajinya teman-teman sebulan gitu ya Yang intinya adalah 250 dolar itu adalah angka kecil Cuma alhamdulillah saya berhasil melampaui angka tersebut Dari yang mulai sebulan cuma 50 cent, sebulan 1 dolar, sebulan 3 dolar Pokoknya angka-angka yang menurut saya bahkan ini buat beli nasi padangannya gak cukup gitu Cuma alhamdulillah setelah diakumulasikan terkumpulkan 250 dolar Itu sebuah angka yang saya sih jujur sangat bersyukur ya Karena ini sebuah berkah dari sebuah foto-foto sederhana yang teman-teman bisa bikin lah Foto apa coba misalnya, yang ada di sekitaran kita misalnya Foto daun, foto daun, terus kemudian foto sinden Karena saya ada di Jogja ya, banyaklah sinden-sinden Kemudian ada foto apa lagi tuh, tumis kacang panjang Kemudian ada foto kopi, kopi-kopi rumahan, bikinan saya, saya suka ngopi di rumah gitu Jadi banyak banget gitu Itu belum yang foto-foto yang sangat konseptual nih Kayak foto pre-wedding saya nih, foto konseptual Terus kemudian ada foto museum kereta api Ambarawa Belum esplanet di Singapura gitu ya Emang sih saya bilang sekali lagi ya ini recean gitu Cuman apa jadinya ketika foto-foto tersebut tidak saya jualkan Artinya 250 dolar itu tidak akan pernah ada di kantong saya gitu Nah saya berharap teman-teman bisa melakukan hal yang sama Sehingga ada hal-hal yang lebih bermanfaat untuk dilakukan di sela-sela pekerjaan utama kita Daripada cuma nganggur, ngomongin orang, komen-komen negatif terhadap siapa Misalnya selebriti yang baru punya anak, terus kemudian pemerintah yang lagi nggak tahu dia kerjaannya apa juga nggak tahu Jadi malah dikomentarin yang nggak-nggak gitu Artinya energi itu bisa diwujudkan ke dalam sesuatu yang ada hubungannya dengan duit gitu Nah saya yang pertama saya mengucapin terima kasih kepada guru saya Namanya Mas Misbahul Munir ini adalah fotografer senior Yang ngajarin saya berkecimpung tentang dunia Shutterstock gitu Yang kedua jelas istri saya Nina anak-anak saya yang kasih support Kemudian ketiga teman-teman semua nih yang nonton channel Youtube saya Sehingga saya semangat gitu Sebenarnya channel Youtube ini tuh adalah sebuah dokumentasi live terhadap sebuah proyek-proyek pemotretan yang saya lakukan setiap hari Jadi banyak yang gagal saya jujur Kayak kemarin kan saya motret Son Goku tuh Ada Poe Son Goku, Bejita Apa tuh gabungannya Son Goku sama Bejita tuh apa lupa Saya udah foto tuh, udah pede Dan ternyata 100% ditolak gitu Jadi ya ternyata siapa pengarangnya Dragon Ball tuh siapa sih Akira Toriyama apa siapa ya Pokoknya tuh intinya bahwa dia menguasai 100% royalty dari figure-figure Son Goku dan lain sebagainya Sehingga foto-foto saya jumlahnya 30-35an foto ya Tentang Dragon Ball itu tuh ditolak 100% Belum yang foto saya ke Bali Saya udah jauh-jauh motret ke Bali Gaya-gayanya yang motret sampai Bali dan ternyata 75% fotonya ditolak juga gitu Cuman ya namanya juga sebuah perjuangan ya teman-teman Bukan sebuah hal yang gampang gitu Jadinya ya cuman daripada Daripada fotonya cuma ngendon di handphone sama di Apa tuh namanya, di komputer Ya saya nggak bisa dapat 250 dolar itu Jadi harapannya teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu-waktu sisa teman-teman untuk mencari uang tambahan Yang mungkin angkanya kecil cuman ya Ya disyukuri lah Daripada nol, mendingan 250 dolar kan Mbak, silahkan lo duduk sini, nggak panggil lo mbak Ini aku mau kersendal Oh kersendal Ini lagi ada namanya Mbak Foni sama Saulia Ini beliau ini adalah Sahabat saya yang punya portum Kemarin kan saya pernah tunjukin ya Ada foto satu villa Mencil banget di tengah bukit Ada infinity pool-nya Ini beliau ini Ini ceritanya beliau ini lagi terusir dari rumahnya Mas ya Yang punya rumah terusir guys Jadi Yang punya rumah terusir Dipakai rumahnya disewa Dia nginep rumah saya Jadi gitu ya Nah ini sekarang saya mau tunjukin Asal-muasal Orang-orang yang ngedownload foto-foto saya Ini juga bisa teman-teman lakukan sih Jadi yang pertama kalau yang udah Masuk ke Udah punya akun Sutterstock ya Masuk aja ke namanya Submit.sutterstock.com Itu nanti Itu adalah dashboardnya kita Sehingga masukin email Password Udah masukin aja Nanti ada Peta dunia Dimana kita bisa Ngeliatin tuh Bayarnya dari mana Nah yang menarik begini Kalau misalnya kita yang berkecimpung Secara profesional Masuk ke dunia microstock Kalau sekarang misalnya Bulan apa sih Sekarang bulan April ya April ini harusnya Akan ada spring Atau musim semi Di Eropa Di Amerika Nah itu kalau kita Membuat sebuah foto Konseptual Yang bentuknya Semacam foto-foto tersebut Itu believe it or not Yang download adalah Negara-negara yang punya musim semi Karena Karena itu juga terjadi Ketika saya Waktu itu kan problemnya Kita covid ya Covid jelas yang diserang adalah turisme Ketika turisme itu diserang Maka ada beberapa Portal berita Kayak CNBC Kemudian National Geographic Kemudian Lonely Planet Itu yang bahkan Mendownload foto saya Untuk tetap memberikan Sebuah stimulus Untuk pariwisata Jadi pada waktu itu Foto saya di Hong Kong Itu didownload Sama Lonely Planet Untuk e-booknya dia Jadi Lonely Planet itu Bikin e-book Jadi yang bikin e-book Bukan cuma saya ya teman-teman Jadi Lonely Planet itu Bikin e-book Saya pun ketika mau ke Hong Kong Pertama kali Saya beli e-booknya Lonely Planet Itu 44 dolar Nah itu Itu ada chapternya Jadi misalnya Misalnya chapternya tentang Chinese New Year gitu Itu biasanya ada e-booknya sendiri Nah pada waktu itu Foto saya dibeli Untuk sebuah E-book yang intinya Tentang kelokalan Hong Kong Yang tidak Tidak tersentuh gitu Jadi waktu itu Yang dibeli adalah foto pasar Di daerah North Point Jadi ini ada orang Bertransaksi lah Itu pas North Point itu Pasar-pasar tradisional Saya bahkan bisa ketemu Tolak angin sama gorengan Karena yang punya toko orang Indonesia Nah itu Dibeli Ada dua foto Kalau nggak salah Tentang North Point itu Yang dibeli sama Lonely Planet Untuk e-booknya dia Nah Kalau saya sih jujur Nggak bisa yang sangat spesifik Untuk Spring saya motret spring Winter saya motret winter Terus misalnya Valentine saya motret valentine Saya Antara males Dan yang kedua Tidak punya source Dan kreativitas Untuk membuat hal itu Jadi Duit saya itu Sebenarnya hanya dari foto-foto Travelling Makanan Sama wedding Karena saya berada di niche itu Sehingga saya tidak perlu Susah-susah untuk mencari kontennya Nah dari situ Kalau misalnya teman-teman Suka Makanya teman-teman bisa menjualkan Foto apapun yang sesuai dengan niche Teman-teman Saya pernah bilang Ada satu youtuber juga dari India Dia sebenarnya Emang Emang dia juga declare bahwa I'm a medical doctor Dia bilang gitu Jadi foto-fotonya dia Intinya tuh Pisau operasi Terus capit buat operasi Gergaji Terus Apa tuh Paramount bed ya Yang di rumah sakit Yang bisa naik turun Itu Fotonya tuh Intinya semuanya tentang medical Karena beliau adalah Seorang medical doctor Beliau dapat duit gak dari dokter Dapat Gajinya gede banget Di India kan Tapi dia masih sempat-sempatnya Motretin Jadi kayak duitnya itu Dikumpulin dalam jangka waktu lama Terus Gak ngerti Dia mungkin buat traveling Mungkin juga buat Apa ya Buat Gak tau Dia investasi apa Saya juga gak tau Karena Si dokter itu juga bilang Bahwa earningnya dia Itu mungkin di kisaran 50 Sampai mungkin 100 dolar per bulan Sedangkan Si dokter itu Dapat gaji Hampir 4.000 dolar per bulan Jadi Apa ya Teman-teman bisa ngeliatin perbandingannya kan Gajinya dia 4.000 dolar per bulan Tapi penghasilannya dia Di Shutterstock Itu 50 dolar per bulan Artinya itu cuman Ada Sekuku hitam aja gak ada gitu Cuman si dokter ini masih melakukan Nah harapannya Saya tuh ketika sharing begini Ini tuh membuka wawasan teman-teman Bahwa Ini handphone Ini sebenarnya adalah mesin uang Ketika kita tahu Bagaimana cara mempergunakannya Makanya Ada video saya tuh tentang Foto-foto yang Saya hasilkan dengan smartphone Itu ada Dimana Kita gak perlu Beli Apa ya Gak perlu beli Kamera mahal-mahal Gak perlu beli lensa Kayak Kayak saya di wedding gitu Waduh Saya beli lensa L-series 70-200 Canon aja Pada waktu itu 14 juta 14 juta guys Itu kalau sekarang Handphone juga iPhone 13 Pro Max Gue udah kebeli cash tuh Gak tau 30 juta ya Kalau 30 juta kurang ya Cuman artinya Lensa-lensa premium L-seriesnya Canon Atau misalnya Nano coatingnya Nikon Itu tuh Yang harga di bawah 20 juta ada Sedangkan Saya tuh kalau mau Motret wedding Peralatannya aja Lensa harus bawa 3 Saya fanatik pakai L-series L-seriesnya 16-35 aja Harganya bisa sekitar Ini yang generasi pertama ya Mungkin bisa 10-12an juta Pada waktu Dibeli pertama kali Jadi tuh Bener-bener costly Nah ini tuh Duitnya memang kecil Cuman modalnya juga Juga kecil Artinya kalau kita masih Carry Kita gak punya duit Ya udah pake handphone Gak ada pemaksaan Harus pake Kamera dalam jenis apapun Nah makanya Kalau temen-temen Suka Di bawah Di link description Udah saya sediain Tentang linknya Untuk download Untuk gabung Sutterstock Ini temen-temen Bisa langsung klik Masukin password Username Kemudian Paypal Jangan lupa Ada sih pake screen Atau pioneer Ada Cuman Saya gak pernah pake dua ini Saya pakainya Paypal Udah 11 tahun 12 tahun Saya pake Paypal Kemudian Alamat ya Alamat selat menyurat Lalu yang paling baru Adalah text form Jadi Setahu saya Kalau kita gak masukin NPWP Itu Duit kita kepotong 30% Buat pajak di Amerika Cuman kalau misalnya Kita bisa masukin NPWP Itu duitnya Kayak cuman kepotong Berapa ya Setengah persen Satu persen Cuman untuk sekedar biaya kirim Dan itu Gak Gak ngaruh lah Buat-buat income Jadi temen-temen sih Bebas aja gitu Nah Ini menariknya begitu Makanya Kalau temen-temen pengen belajar Lebih detail Silahkan subscribe channel youtube saya Ini for free Subscribe itu gratis Temen-temen bisa dapetin Banyak sekali video tentang shutterstock Bahkan di playlist berburu Dari shutterstock Ada lebih dari 150 video Temen-temen Kalau pengen lebih detail Saya punya dua e-book ya Jualan foto dengan shutterstock Atau shutterstock Itu basic dan intermediate Jadi Dari yang mulai saya Ngomongin tentang basic Kenapa fotonya dijual Jawabannya adalah Ya daripada nganggur Fotonya mending jadiin duit gitu Sampai Komposisi Kemudian lighting Motret indoor Gimana caranya Motret malam gimana Saya Semuanya saya sharing disitu Atau kalau temen-temen Kepengen Sambil jalan-jalan ke Jogja Ini Di link description di bawah Itu juga ada kelas offline saya Jadi dari mulai yang basic Kemudian Basic itu dua jam Sampai enam jam Sampai ada yang Sampai staycation Nah staycation itu nanti disini Jadi temen-temen Nginep di villa saya Kemudian kita bikin project bareng Misalnya saya kepengen motret Taman Sari gitu Temen-temen pengen motretnya adalah City Cityscape gitu Yaudah kita jalanin project bareng Terus nanti kita edit bareng Kita submit bareng Kita tulis staycation bareng Nah Ada yang sampai staycation itu Sampai di villa saya Ada cendela ini Jadi nanti Sarapannya juga disabulu coffee Segala macam Itu semua sudah include Makanya silakan Kalau yang lagi main ke Jogja Mau gabung kelas offline saya Silakan Yang gak ada kesempatan Ya sudah nonton Nonton youtube saya Atau mau beli ebook saya Download linknya ada di bawah Ada voucher code Gak usah khawatir Insya Allah Lebih terjangkau Jadi begitu temen-temen Itu adalah pengalaman 250 dolar pertama saya Dari Shutterstock Jadi angka kecil Tapi Saya dengan senang hati Saya bangga Saya bersyukur sekali Dapat uang 3 juta Setelah bertahun-tahun Tapi alhamdulillah AdSense saya pertama kali aja Baru cair 2 tahun Satu setengah tahun Satu setengah tahun Nungguin 100 dolar guys Ini Menurut saya lebih bagus Alhamdulillah gitu ya Jadi begitu Mudah-mudahan ini membantu Menginspirasi temen-temen semua Tetap sehat Lancar rejekinya Subscribe Nyalain loncengnya Kita ketemu di video Tentang fotografi lainnya Besok pagi Jam 5 pagi So stay tune Kita ketemu di video Besok pagi Sub montrer Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax To be bilmiyorum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax